Jaksa penuntut umum akan mengajukan banding terkait fonis 8 tahun yang dijatuhi majelis hakim terhadap mantan Dirut Pertabina Karen Agustiawan. Salah satu alasan JPU memutuskan banding karena dalam fonis Karen tidak dikenakan uang pengganti dan hanya dipenjara 8 tahun. Sebelumnya Jaksa penuntut umum menuntut Karen dipenjara selama 15 tahun dan membayar uang pengganti sebesar 284 miliar rupiah terkait investasi blok basker Mantagami di Australia. Namun dari hasil persidangan hakim hanya menjatuhi Karen dengan 8 tahun penjara dan tidak diwajibkan membayar uang pengganti karena dianggap tidak terbukti menerima keuntungan terkait putusan tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Mukri mengatakan pertimbangan Jaksa penuntut umum akan mengajukan banding salah satu yang menjadi pertimbangan JPU untuk banding ialah tidak adanya kewajiban uang pengganti yang dikenakan kepada Karen dalam vonis hakim. Jaksa penuntut umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut. Mengapa? Dengan pertimbangan antara lain. Pertama bahwa terdakwa juga mengajukan banding. Sehingga kalau terdakwa mengajukan banding kita juga harus mengajukan banding. Mengapa? Sehingga nanti tidak kehilangan kesempatannya untuk mengajukan kasasi atau tidak menjadi satu protes atau satu masalah kata-kata begitu. Dalam tuntutan Jaksa penuntut umum telah meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dibebankan uang pengganti sebesar kurang lebih 284 miliar lebih. Namun dalam putusannya uang pengganti tersebut tidak dibebankan kepada terdakwa. Sehingga dalam hal ini kita ajukan banding juga.